Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik Karena upper-nya memakai kulit hewan asli atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen Yup guys, kembali lagi tentunya dengan saya Riz West Di channel saya, kali ini saya bakal unboxing, review sesuai judul, sesuai thumbnail Saya bakal unboxing, review produk Specs Elevation 0FG Atau versi polanya Dan ini adalah produk terbaru dari Specs yang harganya di bawah harga 300 ribuan Dan sudah banyak banget gitu ya Yang sudah request gitu ya Untuk saya unboxing, review salah satu produk ini So, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng Oke, di depan kalian sudah ada produk Specs Dan ini adalah boxnya Dan ini adalah Specs Elevation 0FG Atau versi polanya Dan aku ambil size 39 Karena aku lebih pede Pakai produk Specs itu size 39 gitu ya Dan yang jelas ini original Produk terbaru Dan langsung saja kita buka dari boxnya Oke, seperti ini boxnya Harganya kita pas nanti Ya, ini kurang lebih seperti ini Dapat sepasang yang pasti Kita keluarin dari boxnya Oke, ini sudah keluarin dari boxnya Dan ya, kita pas harganya dulu Harganya itu 329 Dan aku dapat di harga 279 Dan aku beli di marketplace ya Macam Tokopedia dan Shopee Dan kalian bisa cek-cek sendiri Di toko-toko online langganan kalian sendiri ya Oke, kita bahas produknya Dari kaki bagian luar seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian dalam seperti ini Bagang Ya, seperti ini Oke Oke Ini bahannya yang pasti full sintetis Warna desainnya itu merah Di tengah kita dapat logo Specs Seperti ini Dan ada beberapa detail-detail Di bagian pump gitu ya Cari transisi bagian quarter ke bagian pump Bagian depannya Terus untuk segi pahan sendiri Yang tidak terlalu licin juga Keset Bagus Mirip-mirip Lightspeed Repound ya Dari segi pahan Untuk segi tekstur Dan ya, kurang lebih untuk segi detail upper Kalian bisa lihat sendiri lah Ya Seperti ini kurang lebih Dan aku suka warnanya gitu ya Merah Ferrari Keren Terus Untuk kombinasi Warna putihnya ini Tidak terlalu banyak gitu ya Terus Ya, kurang lebih Seperti ini Untuk kaki bagian Kita pindah ke kaki bagian depan Depan seperti ini Kita lepas dulu Untuk abadnya sendiri Cukup oke gitu ya Cukup fleksibel Yang untuk ukuran Bahan sintetis Terus Untuk detail upper Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Ya Untuk saponnya sendiri Juga cukup Bagus gitu ya Patternnya juga cukup oke Minimalis Tidak terlalu rame juga Dan Naik ke atas Tali pipih Ya Terus Lubang talinya juga pipih Cutting leasingnya juga Bagus Seperti ini Tidak terpisah Yang pasti Ada logo speks Di Emboss ya Di bagian ujungnya Seperti ini Dan ya Kurang lebih untuk kaki bagian depan Seperti ini Kita pindah ke kaki bagian Dalam-dalam Seperti ini Disini ada Pattern-pattern Ya Dan Rumus ya Kecepatan cahaya Disini ya Dan logo Speksnya juga Blurry Seperti ini Ya Untuk segi detail Seperti ini Ya Dan ya Kurang lebih untuk kaki bagian dalam Seperti ini Cukup oke Bagus ya Kita pindah ke bagian Belakang Belakang seperti ini Lurus Bagus Presisi Kalau original seperti ini Bagus Ya Cuma polos aja Gak ada apapun disini Kita pindah ke bagian Insole nya Insole nya Bisa dilepas Cuma harus dipaksa Terus untuk ketebalan padding Dan bagian heel Untuk ketebalan busa Pas menurutku Ya mirip-mirip Seperti Leg speed lah ya Dan Hypersonic Kurang lebih mirip-mirip lah Dan pelapisnya Bahan sintetis Untuk bagian padding nya Dan Apor bagian dalam Untuk pelapisnya Juga cukup Lembut ya Dan ya Kita pindah ke bagian Outsole nya Yang menjadi Daya tarik ya Disini Dan ini cukup bagus Ya Untuk segi detail Ini Kalau bisa cek sendiri Seperti ini Dan untuk Model soplet nya Aku suka ya Ini Benar-benar Bagus Mencerminkan Sepatu speed Banget gitu ya Karena Di dominasi Start Arah panah Dan ya Kurang lebih Untuk segi detail Model nya Seperti ini Oke kita coba Timbang Di size 39 Kira-kira Kita dapat Berapa 171 gram Di size 39 So Seperti apa Detail saat Sepertinya dipakai Yuk kita lihat Barang-barang Nah itu dia Detail dari Specs Elevation Zero FG Atau versi Pola nya Oke untuk Persim-persim Cara masukin kaki Kedalam sepatu nya Mudah banget ya Mengingat ini Lidah nya terpisah Tinggalkan Kendohin aja Talinya Dan setelah kaki masuk Dalam sepatu nya Cukup nyaman Cukup empuk Terus di bagian padding nya Juga untuk Ketepan busa Juga pas Enak banget Insert nya juga Cukup empuk Terus Untuk mengenai Feel kurang lebih Mirip banget Sama Specs Hyper speed Menurutku ya Jadi Ini mirip-mirip lah Dari segi feel Saat dipakai Terus Untuk ngomongin sizing Sepatu ini Lebih rekomen Untuk kaki yang Nero Dibanding kaki yang lebar Jadi Buat kaki kalian yang lebar Disarankan Untuk fitting Di toko Yang menjual Fisik nya Jadi Lebih Disarankan Kalian coba dulu Sebelum kalian membeli Produk Yang salah satu ini Specs Elevation Zero FG Terus Untuk segi model Dan desain Dari angka Satu sampai Sepuluh Ini Tujuh setengah Warnanya juga Aku suka Warna dasarnya Merah Ferrari Terus Dikombinasi Warna Putih Cuma Emang kombinasinya Enggak terlalu Wah Kayak biasa Cuma Kembali lagi Ke selera Untuk segi model Dan desain Cuma menurutku Dari angka Satu sampai Sepuluh Dari segi model Dan desain Ini Tujuh setengah Terus Lanjut Untuk ngomongin Kenyamanan Dari angka Satu sampai Sepuluh Ini Tujuh setengah Cuma Emang harus Dibuat playtest Dibuat game Baru tau Saya bakal Jelasinnya Seperti apa Apakah Sepatu ini Lecet Saat digunakan Ataukah Seperti apa Cuma Untuk Versi Persen Tadi Pas Tadi Dari angka Satu sampai Sepuluh Dari tingkat Kenyamanan Ini Tujuh Tengah Oke Terus Apakah Cukup Rekomendasi Buat Kalian Beli Miliki Di Tahun 2022 Mengingat ini Produk terbaru Menurutku Sangat layak Karena Harganya Sendiri Di bawah Harga 300.000 Tepatnya Di 270an Sekian Cuma Kembali lagi Beda toko Beda harga Kalian bisa Cek Cek Sendiri Di toko Online Langganan Kalian Cuma Kembali lagi Apakah Cukup Worth it Sangat Worth it Menurutku Kalian sudah Dapat Sepatu Product Specs Yang Sudah Dibilang Melegenda Karena Produk Specs Sudah Bertahun Memproduksi Sepatu Bola Sudah Terpercaya Dan Mengenai Harganya Juga Murah Menurutku Di bawah Harga 300.000 Kayak Nostalgia Karena Specs Sudah Pernah Menjual Sepatu Harga Di bawah 300.000 Sudah Dapat Produk Bagus Jaman Light Speed Dan Kembali lagi Sepatu Ini Sangat Layak Dari Seki Model Desain Tali Yang Diberikan Model Onshore Yang Upgrade Sangat Saya Rekomendasikan Buat Kalian Coba Miliki Jika Kalian Punya Budget Di bawah Harga 300.000 Atau Budget 300.000 Oke Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Video Unboxing Review Produk Specs Dan Ini Specs Elevation Zero FG Jika Kalian Punya Referensi Sepatu Bola Futsal Yang Mungkin Menarik Saya Buat Unboxing Dan Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Maju Terus Super Super Indonesia And See you Next Video So Bye Bye